Josie, apa yang kau lakukan? Makeup yang kau pakai ini kan milikku. Tapi aku juga mau tampil glamor sepertimu. Anak-anak, jangan bertengkar. Dia sudah membulikku. Tidak perlu meributkan hal kecil, sayang. Hanya karena Josie lebih muda, bukan berarti dia bisa melakukan apapun. Ayah mempunyai ide. Ayah akan bangun salon kecantikanmu sendiri, sayang. Ayah akan singkirkan sofanya. Oh tidak, umbungku. Sofanya terlalu berat. Ayah, tunggu sebentar. Halo, aku butuh kalian sekarang ya. Ayah, tenang saja. Kau menelpon, kami datang. Jadi ini asistenmu? Memindahkan sofa? Permainan anak-anak? Dorong! Kami akan kosongkan ruangan ini. Dan menyingkirkan karpetnya. Pekerjaan ini tidak gratis. Aku bayar dengan telur coklat. Tidak masalah. Oh, punggung ayah tidak sakit lagi. Ayo teruskan bekerja. Ayah sudah siapkan rencana konstruksinya. Ini terlalu sulit. Balik halamannya. Tepat sekali. Kau benar. Josie, ayo kita bermain. Josie? Jadi siapa yang membantuku? Terserah. Aku bisa tangani sendiri. Oh tidak. Banyak yang harus dikerjakan. Kurasa aku butuh asisten. Sayang, tolong. Bantu ayah ya. Aku sedang sibuk. Kau akan dapat tiket Blackpink untuk pekerjaanmu. Wow, band favoritku. Aku akan pergi ke konser. Bahan-bahan ini harus membentuk sebuah bingkai. Oh, begitu ya. Hei, ayah. Kalau mau membangun, harus pakai pakaian ini. Oh, ayah suka. Terima kasih. Sekarang ayo bekerja. Ini. Hei, kau harus tetap fokus. Kita akan menggergaji sekarang. Ukur panjang yang dibutuhkan. Ayah pegangi ini, kau yang gergaji. Selesai. Keren. Ayo satukan baloknya. Masukkan skrupnya. Lalu tambahkan balok agar aman. Bagus sekali. Tingginya sempurna. Bergaji bundar. Ternyata alat ini berguna juga. Sudah. Nyalakan. Suaranya berisik sekali. Nyalakan musiknya. Ayo lanjutkan. Hei, kau bisa dengar ayah? Bisa ya. Dasar bingkainya akan selesai sebentar lagi. Luar biasa. Tolong. Dan gabungkan kedua bagian itu. Sudah selesai. Ayo, Tos. Sekarang ayo amankan seluruh bagiannya. Misi sudah selesai. Dan sekarang kita punya atap. Sekarang aku akan mengurus hiasan dindingnya. Kerja yang bagus. Satu dinding lagi untuk dipasang. Pintu depannya akan ada di sini. Jikso, mulailah bekerja. Ayah, ayah memang berbakat. Sayang, kau ada di mana? Maafkan aku, ayah. Itu sangat fenomenal. Aku sangat ingin melukis semua. Oh tidak, kau akan butuh ini. Terserah ayah saja. Kita mulai dengan cat pink. Ini warna favorit Josie. Aku sangat suka melukis. Dinding bagian dalam akan berwarna hijau. Selesai. Selesai. Kita memang tim impian. Ukur panjang yang tepat. Akan kutuliskan agar tidak lupa. Ini akan jadi pagar kastil yang bagus. Selesai. Oh ya ampun. Catatanku. Kalian ingat angka berapa yang kutulis? Beri komentar di bawah. Kita akan teruskan mendekorasi kastilnya. Dekorasi eksteriornya sudah selesai. Wow, ayah. Ini terlihat cantik. Sekarang kita buat tandanya. Ini salon kecantikan. Wow, aku terobsesi dengan ini. Harus ada halaman rumput di dekat kastil. Apa kau mau bantu? Dengan senang hati. Ini sangat cantik. Kejuntan. Ayah tidak bertanya bagaimana kau bisa buat perosotan ini. Ide yang benar-benar bagus. Aku menemukan kain ini. Kita buat langit-langit yang meregam. Ayah berhasil. Tangganya sudah ada. Waktunya untuk ke lantai atas. Ayah, ayo cepat. Bagus. Makin banyak kasur, makin baik. Tidak ada yang namanya terlalu banyak bantal. Ayah, kita sudah bekerja keras, ayah. Kita layak untuk bersantai. Aku akan melihat majalah. Ayah akan santai di sini. Pemijat kulit kepala. Dan sebuah boneka. Ide muncul di kepalaku. Rekatkan pemijat kulit kepala ke boneka rusak. Tambahkan rok. Pemijat kulit kepala yang sempurna hanya di salon kecantikan kita. Ayah, ini giliran ayah. Ide yang sangat unik. Ini sangat menyenangkan. Wow. Ayah benar-benar hebat. Ku tambahkan beberapa warna. Dan aku punya pelangi sendiri. Terima kasih. Yeay. Kami harap kau akan suka, sayang. Ini bagus, tapi terlalu kosong. Harus ada furniturnya. Berikan karpet di lantai. Dan lampu akan menghiasi dinding. Wow. Letakkan pas di bagian sudut. Dan lukisan di dinding. Kursi puk di sebelah sini. Dan lampu di sini. Lalu hiasi raknya. Aku punya meja ria sungguhan. Wow. Ini sangat berarti untukku. Pasti kecantikan terbaik yang pernah ada. Aku ada ide. Aku butuh cat untuk ini. Warnai PVC tebal menggunakan cat akrilik dan spidol. Rekatkan ke dasar kertas busa. Tambah risleting di tepinya. Hiasi dengan seutas payet. Isi dengan makeup yang enak. Josie, ini untukmu. Untuk salon kecantikanmu. Sis, kau sangat baik. Ayo, sekarang bukalah. Ayah punya sesuatu yang menyenangkan. Gambar ekor putri duyung di kertas. Lalu potong dengan pisau cutter. Kau perlu memotongnya dengan hati-hati, sayang. Buat banyak stensil yang berbeda. Selesai. Sekarang kita tambahkan glitter. Dan aku akan mengurus rambutmu. Bintangnya berkilauan. Mau lihat rambutmu? Ups, cerminnya jadi rusak. Bukan masalah. Aku akan membuat yang baru. Tambahkan bunga dan juga daun. Hiasi cermin dengan daun, stiker, dan manik-manik. Tambahkan tanduk dekoratif, telinga, dan bunga. Cermin ini akan terlihat menakjubkan di istana kecantikanmu. Wow, luar biasa. Dia mau pergi ke mana? Waktunya menghabiskan uang dari celengan. Mudah-mudahan ini cukup. Aku butuh jepit rambut yang terbaik. Hmm, ku rasa bisa menemukan sesuatu. Pasang dekorasi lucu pada jepit rambut. Hei, berapa lama lagi? Sudah selesai. Tolong bungkus kado-nya. Terserah kau saja. Terima kasih. Kolamnya sudah siap. Sis, ini untukmu. Aku minta maaf karena mengacaukan alat riasmu. Terima kasih, Josie. Kau adalah saudari yang terbaik. Josie, lantai atas sudah menunggu. Wow, aku akan meluncur. Jepit rambutnya menakjubkan. Aku juga punya hadiah untukmu. Buat rak dari papan busa. Lalu cat akrilik. Tambahkan potongan dekorasi. Aturlah cat kuku. Semua kebutuhan kuku ada di sini. Terima kasih. Anak-anakku, kalian berdua sangat akur. Hei, apa ada yang kau suka? Rumah boneka putri. Akan kita beli ini. Ini milikku. Tidak, kami lihat duluan. Ada unikon terbang. Di mana? Apa? Rumah bonekanya dia ambil. Jangan menangis, Josie. Lihat, ini jatuh dari kotaknya. Ini adalah petunjuk cara membangun rumah putri. Aku punya ide yang bagus. Josie, kita bisa bangun rumah boneka putri sendiri. Seukuran kamar ini. Yeay! Tapi kita harus kosongkan kamarnya. Josie, kau tidak membantu. Tunggu dulu. Aku harus ambil spidol. Kita singkirkan barang yang tidak dibutuhkan. Ini dia, Anthony. Apa sudah semua? Sini ku bantu. Ruangan yang luas. Kita berhasil. Ayo, Tos. Sekarang ayo bersiap. Baju kerja. Peralatan. Dan topi proyek. Jangan lupa pelindung mata. Aku ingat. Aku sudah siap bekerja. Kita campurkan catnya. Aku tuang cat putihnya. Dan aku punya warna pelangi. Ayo kita campurkan. Tunggu dulu. Aku ada ide. Pegang ini. Kau mau pergi ke mana? Lihat. Ini kaos kaki trum-trum. Ku ambil yang warna ungu. Hei, itu bukan mainan. Kita akan mengecat dinding. Ini terlalu tinggi. Tidak bisa ku gapai. Ambil saja tangganya. Jangan tertawa. Ayo bekerja. Selesai. Kita lakukan kerja bagus. Langkah berikutnya. Aku punya kayu. Sekarang aku harus hitung semuanya. Ukur panjangnya. Tempelkan. Lalu gergaji kelebihannya. Hiu. Aku harus buat lubang. Selesai. Satukan potongannya. Ini awal yang bagus. Ini bisa jadi langit-langit yang bagus. Anthony, aku menemukan tali. Bagus. Lasso. Tepat sasaran. Sebentar lagi kita akan punya atap. Gunakan strapless yang banyak. Akanku angkat. Wow, Josie. Kau benar-benar kuat. Ini membuat aku lelah. Aku butuh istirahat. Josie. Oh, dia sudah tertidur. Istirahatlah. Aku akan terus bekerja. Ini tangganya. Bisa aku gunakan. Akanku tempel strip LED dan kain tule ke atap ini. Sekarang langit Josie akan selalu cerah. Akanku tutup bagian luar dengan yang ini. Ukur. Lalu potong. Dan tempel di alasnya. Selesai. Aku akan buat satu di sini. Waktunya gergaji ukir. Selesai. Satu jendela lagi. Aku akan buat mirip dengan kastil sungguhan. Misinya berhasil. Sejak dulu aku ingin mendobrak pintu. Akanku ukur ukuran yang tepat. Ada apa? Iya. Akhir pekanku luar biasa. Oho. Bukan masalah. Hanya membangun kastil putri. Oh tidak. Aku mengecat nomornya. Kawan-kawan. Kalian ingat berapa nomornya? Beri komentar di bawah. Aku akan terus mengecat. Dindingnya sudah siap. Josie bangun. Kejutannya jadi berantakan. Atau mungkin tidak. Ups. Dia tidak sadar. Istirahat makan siang selesai. Hei. Aku suka kotak makan ini. Bisa kugunakan untuk rumah Josie. Kupotong beberapa bagian. Lalu pasang di bagian luar rumah. Selesai. Bisa ditambahkan sedikit kuning. Akanku tambah kain tule di sini. Apa ini? Akanku buat seperti kayu. Lalu cat warna pink. Tali ini akan melewati pintu. Lalu pasang unicorn pada lambangnya. Lalu aku bisa turunkan gerbangnya. Ini sangat berat. Akanku pasang seperti ini. Kasurnya ditaruh di lantai dua. Akan ada halaman rumput di depan. Tapi bagaimana cara naik ke lantai dua? Terlalu tinggi. Dan perosotannya terlalu licin. Oh, aku tidak bisa. Aku tahu. Pakai trampolin. Satu, dua, tiga, lompat. Apa itu? Wow. Kastil sungguhan. Selamat datang di rumah. Ini seperti yang ada di toko, tapi besar. Tunggu dulu. Ini masih ada lagi. Ini ayunan awannya. Wow. Aku punya kastil sendiri. Yes. Yeay. Dan ada ayunan. Keren. Aku bisa lakukan semua yang kumau. Meniup gelembung. Berseluncur. Dan melompat di atas trampolin. Apa kau suka? Aku bawakan bunga. Kita bisa hiasi kastilnya. Selesai. Turunkan gerbangnya. Bagaimana ini? Tidak ada barang-barangku di sini. Tidak untuk waktu lama. Foto favoritmu. Boneka beruang. Kursi. Dan juga bangku. Selesai. Semua barang favoritku ada di sini. Hasilnya luar biasa. Ini seperti yang ada di dalam dongeng. Terima kasih.